Eropa merupakan bulan terbesar keempat di antara 16 bulan Jupiter yang diketahui Penemuan Eropa telah membantu membuktikan bahwa benda-benda angkasa selain matahari memiliki gravitasinya sendiri Di luar angkasa, Eropa tampak seperti bola putih dengan neretakan dan berjabat coklat Fitur geologi utama Eropa ditemukan di permukaannya Eropa memiliki kerak es luar dan kemungkinan samudera di bawahnya yang berarti bahwa Eropa adalah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki air cair Permukaan Eropa sangat reflektif dan memiliki atmosfer yang sebagian terdiri dari oksigen Namun, oksigen tidak dapat dihirup. Ada juga kemungkinan adanya kehidupan di permukaan Eropa Di antara banyak unsur, karbon yang sangat penting bagi kehidupan dan keperadaannya menunjukkan kondisi yang layak kumi Eropa adalah bulan es Jupiter dengan lautan di bawah kerak es Sementara keberadaan karbon dioksida dalam keadaan padat diamati di bawah permukaan lautnya Informasi tentang sumbernya sulit dipahami Para astronom dari dua kelompok berbeda secara independen menganalisis data Eropa Yang diperoleh dari Badan Penerbangan dan Antareksa Nasional Enaza Dan Badan Antareksa Eropa atau ESA Dan juga Badan Antareksa Kanada Gambar yang direkam menggunakan teleskop lora angkasa James Webb Mengungkapkan keberadaan karbon di medan kacau di permukaan es Eropa Yang disebut Tara Regio Medan yang baru terbentuk dengan banyak punggung bukit, tubang kubah, dan detakan Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa garam laut dari Eropa telah muncul di area yang sama Dimana karbon dioksida kini muncul Menunjukkan bahwa seperti garam, karbon dioksida juga berasal dari bawah es Terima kasih telah menonton!